Pemirsa Komandan Jenderal Akademi TNI Marsdia TNI Adjawan Martono Putra SIP menutup latihan napaktilas Rute Panglima Besar Jenderal Sudirman Prajurit Taruna Akademi TNI Tahun Pendidikan 2021-2022 Latihan napaktilas RPS atau Rute Panglima Besar Sudirman resmi ditutup dengan upacara militer di halaman Gedung Olahraga Giriman Dalam Wonogiri, Jawa Tengah pada Kamis Pagi Pelatihan sebelumnya telah digelar pada 13-16 Desember 2021 diikuti 779 prajurit dari tiga matra meliputi matra darat, laut, dan udara Pelatihan ini dilakukan dengan berjalan kaki dari Kabupaten Gunung Kidul menuju Kabupaten Wonogiri sejauh 67 km Menurut Komandan Jenderal Akademi TNI Marsdia TNI Andiawan Martono Putra SIP Kegiatan ini bertujuan untuk memahamkan nilai-nilai sejarah bagi para prajurit yang nantinya akan menjadi pimpinan TNI pada masa mendatang Dalam kesempatan yang sama, Akademi TNI juga menggelar kegiatan serbuan vaksinasi COVID-19 pembagian sembako dan bakti sosial donor darah Bekerjasama dengan masyarakat setempat termasuk dari Yayasan MTA Salah seorang penerima tali asih, Suyoto berharap Kedepan kerjasama antara TNI dengan MTA khususnya dalam kegiatan sosial semakin erat Dan kerjasama antara MTA dan PMI semoga semakin erat Dan acara tapak tilas Panglima Jenderal Ketirman Semoga lancar dan sukses Sementara Aris Suprianto selaku peserta donor darah berharap Keikutsertaannya untuk mendonorkan darah bisa membawa manfaat bagi orang yang membutuhkan Di Akademi TNI dan Pemindah Wonogiri Bukan kami bergerak untuk mengikuti acara donor darah di siang hari ini Bukan bermanfaat bagi semua